Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Sarasian online dalam rangka peringatan Hari Bapak Pramuka Indonesia tahun 2022 Digelar oleh Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 Yang menghadirkan 3 Sri Kandi Ketua Kuarda dan 1 Ketua Kuarcak 3 Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Perempuan Yaitu Kak Atalia Prarathia sebagai Ketua Kuarda Jawa Barat Kak Siti Atiko sebagai Ketua Kuarda Jawa Tengah Dan KGKR Maka Bumi sebagai Ketua Kuarda Daerah Istimewa Yogyakarta Memberikan papanan terkait dengan implementasi pengabdian masyarakat Kak Atalia dalam papanannya menyampaikan Bagaimana Pramuka Jawa Barat mengimplementasikan pengabdian masyarakat Dengan salah satu bentuknya adalah membangun jembatan gantung Yang menghubungkan antara Cirebon Jawa Barat dengan Rebels Jawa Tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Komisi Pengabdian Masyarakat Gerakan Pramuka Telah melakukan beberapa langkah operasional Di antaranya Dengan melakukan dialog santai pengabdian masyarakat secara daring Melalui aplikasi Zoom dan Youtube Dalam rangka memperingati hari Bapak Pramuka tahun 2022 Dialog santai pengabdian masyarakat Gerakan Pramuka Akan mengusung tema Meningkatkan peran serta anggota Gerakan Pramuka Dalam pembangunan masyarakat Melalui pengembangan kampung Pramuka Dialog santai abdimas dalam rangka memperingati hari Bapak Pramuka Indonesia tahun 2022 Pertujuan untuk memberikan pemahaman Tentang kontribusi Bapak Pramuka Indonesia Dalam pengambilan kebijakan kepramukaan Di tingkat global Berdasarkan pengalaman Gerakan Pramuka Indonesia Sekian laporan yang dapat saya sampaikan Saya Vitaan H.D.T. Pramuka Laporkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!